Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Yahya Hakim. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang analisa kimia mineral. Pertemuan ini akan dibagi menjadi tiga segmen, di mana yang pertama adalah pendahuluan tentang bagaimana mineral dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa metode. Di segmen kedua, kita akan membahas tentang analisa kimia mineral pada grup sulfida. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang analisa dari oksida dan juga silikat. Selamat mengikuti. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa umumnya mineral biji akan muncul bersama-sama dengan mineral pengotor. Mineral ini bisa muncul sebagai interground dan hanya bisa teridentifikasi pada skala mikroskopis. Sehingga diperlukan proses pengolahan bahan galian ataupun ore dressing, di mana proses ini sangat dibutuhkan oleh seorang metallurgis. Dan informasi tentang mineral mutlak diperlukan, sehingga seorang metallurgis harus tahu mineral apa yang saat ini sedang diamati, kemudian apa saja mineral asosiasinya, kemudian berapa banyak mineral tersebut muncul. Proses ini semua akan menghasilkan sebuah optimasi, sehingga dapat ditentukan mineraloginya dan juga dapat dilaksanakan kegiatan pemisahan, sehingga bernilai lebih ekonomis. Ilmu mineral itu mutlak diperlukan sehingga tidak hanya diperlukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang eksplorasi saja, tapi juga oleh kawan-kawan kita yang bergerak di bidang ekstraksi. Sebagai contoh, di sini saya memberikan contoh mineral. Di sini ada pirit yang berwarna kuning pucat. Dia berasosiasi dengan emas yang berwarna kuning mengkilat seperti ini. Atau bisa juga, dari hasil pendulangan, emas ini berasosiasi dengan berbagai jenis silikat, seperti kuarsa dan juga oksida seperti magnetit seperti ini. Sehingga ketika kita harus membedakan mineral dalam skala yang kecil, maka kita memerlukan metode tambahan. Kita memerlukan tools untuk bisa memahami mineral tersebut. Dan salah satu tools yang umum digunakan adalah pengamatan mineral dengan menggunakan mikroskop. Jadi, dengan menggunakan mikroskop, biasanya kita melakukan preparasi sampel dulu, sehingga jika kita mempunyai sampel yang berukuran besar, sampel ini harus dipreparasi menjadi ukuran yang lebih kecil. Baik itu dalam yang disebut sebagai sayatan poles ataupun sayatan tipis. Kemudian, mikroskop, ada beberapa macam. Ada yang menggunakan cahaya optik, ada juga yang menggunakan elektron untuk pengamatannya. Ataupun, kita juga bisa memanfaatkan uji yang lain, misalkan menggunakan sinar X untuk menentukan komposisi dari sebuah mineral. Kita akan membelajar satu persatu. Di sini, sebagai contoh, ketika kita akan mengamati mineral dengan menggunakan mikroskop, maka, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mempreparasi sampel supaya sampel itu sesuai dengan keperluan kita. Sebagai contoh, di sini ketika kita ingin mengamati mineral transparan, maka sampel yang kita gunakan adalah sampel sayatan tipis. Ketika kita akan mengamati sampel mineral-mineral opak, contohnya mineral sulfida, maka, kita preparasi sampel dengan menggunakan sayatan poles. Ketika kita mempunyai sampel dalam bentuk konsentrat, kita juga bisa mempreparasi sampel menjadi sampel konsentrat seperti ini. Ada juga sampel sayatan tipis yang dipoles. Ini menunjukkan bahwa ini batuan, batuan tersebut kemudian dipotong pada ukuran tertentu, kemudian dipoles. sehingga bentuk sayatan ini bisa digunakan untuk mengamati mineral dengan menggunakan mikroskop yang disebut sebagai mikroskop refraksi dan juga dengan menggunakan mikroskop refleksi. Jadi, kita akan bahas satu persatu apa itu mikroskop refraksi dan juga apa itu mikroskop refleksi. Dan umumnya, sekali lagi, mikroskop refraksi adalah mikroskop yang menggunakan sifat optik indeks bias. Sedangkan mikroskop refleksi ini memanfaatkan sifat pemantulan, sehingga kedua mikroskop ini mempunyai cara kerja yang sedikit berbeda. Ini adalah contoh-contoh mikroskop refleksi dan refraksi. Jika kita menggunakan prinsip refleksi atau pemantulan, maka sumber cahaya akan berasal dari atas, sehingga kita punya sampel itu akan diletakkan di sini, di rotating stage, karena ini bisa diputar, cahaya akan muncul dari atas, seperti ini. Tetapi, ketika kita menganggulkan pengamatan dengan menggunakan mikroskop refleksi yang menggunakan prinsip pembiasan, maka cahaya akan muncul dari bawah, seperti ini. Di tamang eksplorasi sendiri, kami mempunyai dua jenis cahaya tersebut, baik cahaya dari atas, seperti ini, ataupun cahaya dari bawah. Ini adalah beberapa komponen pada mikroskop refleksi dan juga refleksi. Pada mikroskop refleksi, maka contoh-contoh mineral yang diidentifikasi adalah mineral-mineral yang sifatnya transparan. Ingat lagi, mineral transparan adalah mineral yang dapat meneruskan cahaya ketika dia dipotong dengan ukuran 0,03 mm. Sedangkan mikroskop refleksi, dia akan menggunakan prinsip pemantulan cahaya, sehingga dia sangat efektif untuk mengamati mineral-mineral yang opak ataupun juga semi-opak. Ini adalah mineral yang bisa diamati, yaitu mineral opak dan semi-opak. Sebagai contoh, sayatan tipis diamati dengan mikroskop refleksi, maka akan muncul cahaya dari bawah. Ini kita bisa melihat mineral seperti ini. Mineral transparan akan menghasilkan warna seperti ini, sedangkan mineral opak akan tetap gelap. Kebalikannya, mikroskop refleksi, dengan menggunakan prinsip pemantulan cahaya, ini kita mempunyai mineral emas, yang diselimuti oleh besi hidroksida atau limonid, maka kita akan bisa melihat warna dari emas tersebut. Ataupun ketika kita mempunyai mineral yang dipreparasi pada sayatan tipis yang dipoles, maka kita bisa melakukan pengamatan dengan cahaya dari bawah seperti ini, dengan petrografi, atau menggunakan cahaya dari atas, yaitu mineral grafi. Kita juga bisa mengamati mineral ketika mineral tersebut dalam bentuk butiran. Pada hal seperti ini, kita menggunakan prinsip, kita menggunakan identifikasi mineral dengan mikroskop binokulat. Jadi bentuk mikroskopnya seperti ini, ketika butiran tersebut ditabur, maka akan terlihat mineral-mineral yang ada di cawan. Sebagai contoh, yang berwarna kuning ini ada emas, yang berwarna hitam itu adalah magnetit, yang memanjang seperti ini adalah zirkon, dan seterusnya. Atau, ketika kita sudah tidak bisa melihat mineral karena ukurannya sangat kecil, maka kita bisa menggunakan mikroskop elektron. Prinsip dari mikroskop elektron ini adalah radiasi sinar X, di mana ada dua mekanisme untuk pengamatannya. Yang pertama disebut sebagai WDX, atau WDS, yaitu wavelength dispersive system, dan juga energy dispersive system, atau EDS. dan prinsip yang digunakan adalah eksitasi elektron akibat adanya sinar X. Dua mekanisme di atas, jadi ada sistem pendeteksian energi, dan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron ketika digabungkan menjadi satu. ini yang disebut sebagai scanning elektron mikroskopi, SEM-EDS, dan kadang-kadang ketika sistemnya lebih advance, ini yang disebut sebagai electron microprobe analyzer. Jadi prinsip eksitasi elektron bentuknya seperti ini, ketika kita mempunyai cahaya yang, kita mempunyai elektron yang sangat kuat, kemudian dia masuk ke dalam inti atom, maka akan ada atom yang akan terlempar dari intinya. Ketika dia keluar dari inti terdalam ke inti yang luar, maka dia akan melepaskan energi. Maka dia akan membutuhkan energi, sehingga ketika dia kembali lagi ke posisi yang lebih dalam, untuk masuk ke dalam kulit terdalamnya lagi, maka dia akan mengisi kulit-kulit yang lebih dalam, sehingga akan ada energi yang ditangkap oleh detector. Dan ini adalah bentuk energi yang ditangkap, di mana sumbu X adalah panjang gelombangnya, ataupun bentuk energinya, dan sumbu Y adalah intensitasnya, yaitu ketinggian dari masing-masing unsurnya. Sebagai contoh, ini adalah mikroskop elektron yang ada di teknik pertambangan ITB, dan ini adalah hasil gambar yang didapat dari sayatan yang sudah dipoles. Kita bisa lihat perbedaan tingkat kecerahan mineral, ada mineral yang cerah, ada juga mineral yang bentuknya lebih gelap. Dan tingkat kecerahan mineral ini ditentukan oleh densitas dari masing-masing mineral. Sebagai contoh, emas mempunyai nomor masa yang lebih tinggi, maka akan nampak lebih cerah dibandingkan limonit, yang mempunyai nomor masa lebih rendah. Sehingga kita bisa lihat mineral-mineral sulfida akan nampak lebih cerah dibandingkan mineral-mineral oksida ataupun silikat, karena mineral sulfida mempunyai densitas yang lebih tinggi. Ini adalah contoh spektra yang ditangkap oleh semen-EDS. Ketika kita menganalisa mineral pirit yang terdiri dari Fe dan S, maka hanya unsur Fe dan S yang akan terbaca pada detektornya. Begitu juga ketika kita mengamati mineral emas, emas umumnya berasosiasi dengan perak ataupun bismut, maka ketika kita menembak emas, butiran emas seperti ini, maka akan muncul spektrum AU, AG, dan BE. Dan yang terakhir, metode sinar X adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi susunan atom dari kristal berdasarkan hubungan antara sudut difraksi. Sehingga dengan menggunakan prinsip sinar X, seperti ini, ini adalah sinar datangnya, kemudian akan ada sinar yang terpantulkan, dari sinar datang dan sinar panjang tersebut, kita bisa mengukur besaran jarak antar masing-masing elektron, sehingga dengan menggunakan hukum berat, kita bisa menentukan jarak dan juga kita tahu ada panjang gelombang, kita tahu berapa ordenya, kita akan menentukan berapa jarak dari bidang kisi ini. Dari jarak, kemudian kita akan mencocokkan dengan database yang kita sudah punya. Kita bisa menentukan apa yang disebut sebagai difraktogram dari suatu kristal, di mana masing-masing difraktogram ini menunjukkan indices miller dari unsur tersebut. Sebagai contoh di sini, ini adalah difraktogram yang muncul dari analisa difraksi sinar X. Bagaimana proses preparasinya? Yang pertama, sampel itu harus dihancurkan dulu, dibubukkan, jadi ukuran yang halus, kemudian dia dimasukkan ke dalam grinding, dia digrinding atau diremukkan, setelah berbentuk butiran yang halus dan seragam, dia di sampel itu ditaruh di preparat, seperti ini, kemudian diukur oleh, dimasukkan ke dalam goniometer, dan sampel chamber, diukur, kemudian akan muncul interpretasi seperti ini, difraktogram seperti ini. Dan ini adalah contoh difraktogram dari beberapa mineral, di mana mineral pirit akan muncul, akan mempunyai pik pada daerah-daerah ini, kuarsa akan muncul pada daerah ini, hematit pada daerah ini, dan barit. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.